Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di acara praktikum geomorfologi pada kesempatan kali ini kami asisten praktikum geomorfologi akan menyampaikan materi acara delapan yaitu bentuk lahan asal proses solusional tujuan dari acara ini yaitu yang pertama mahasiswa mahasiswa mampu mengenali dan menganalisis berbagai macam mekanisme proses solusional kemudian tujuan yang kedua mahasiswa mampu membuktikan keberadaan bentukan-bentukan asal proses solusional yang dihasilkan melalui pengamatan hasil proses baik melalui pengamatan kenampakan pada peta topografi foto udara citra satelit maupun pengamatan di lapangan bentuk lahan asal proses solusional terbentuk akibat proses pelarutan batuan atau dapat disebut karstifikasi pada daerah berbatuan karbonat semakin tinggi CaCO3 atau kalsium karbonat pada batuan maka akan mudah larut dan bentuk lahan karst akan semakin berkembang di bawah ini merupakan bagan proses karstifikasi pada awalnya ketika gas CO2 atau karbon dioksida kontak dengan air atau air hujan maka karbon dioksida akan larut dalam air membentuk asam karbonat atau H2CO3 sifat larutan asam karbonat tersebut tidak stabil sehingga terurai menjadi ion H plus dan bikarbonat atau HCO3 2 min ion H plus kemudian berperan menguraikan senyawa kalsium karbonat atau CaCO3 tadi menjadi Ca2 plus atau ion kalsium dan HCO3 2 min atau bikarbonat Faktor yang mempengaruhi karstifikasi antara lain yang pertama adalah curah hujan yang tinggi yang biasanya pada daerah dengan iklim tropis basah curah hujan sebagai media pelarut utama dalam proses karstifikasi jadi semakin besar curah hujan tingkat pelarutan yang terjadi pada batuan karbonat juga akan semakin besar Faktor selanjutnya adalah lapisan batuan yang tebal dan banyak rekahan atau diaklas Jika tidak ada lapisan batuan yang tebal dan banyak rekahan maka tidak terbentuk sirkulasi air secara vertikal dan sungai bawah tanah tidak dapat berkembang kemudian yang ketiga adalah vegetasi penutup yang cukup sebagai contohnya adalah hutan hutan mempunyai kandungan karbon dioksida dalam tanah yang tinggi yang digunakan untuk meningkatkan daya larut air terhadap batu gamping Wilayah kars memiliki ciri-ciri yang sangat khas diantaranya terdapat cekungan tertutup atau lembah kering dalam berbagai ukuran dan bentuk Pada wilayah kars, sulit menemukan drainase atau sungai permukaan karena air hujan yang turun langsung masuk melalui rongga-rongga batuan dan membentuk sistem sungai bawah tanah Gambar di bawah ini yang sebelah kiri yaitu mata air kars yang keluar dari sungai bawah tanah dan yang sebelah kanan adalah dolin atau cekungan tertutup Kenampakan pada citra untuk mewakili gambar tersebut biasanya memiliki rona yang lebih gelap dan nampak seperti cekungan Berdasarkan morfologinya bentuk lahan asal proses solusional dibedakan menjadi dua yaitu endokars dan exokars Endokars adalah bentukan yang terdapat di bawah permukaan tanah Contohnya, gua bawah tanah, stalaktit, stalagmit, kolom, korden, dan sungai bawah tanah Sedangkan, exokars merupakan bentukan yang berada di atas permukaan bumi sehingga mudah untuk dilakukan proses identifikasi melalui citra Misalnya, dolin, ufala, polie, karen, kubakars, dan menara kars Berdasarkan hasil proses pembentukannya Bentukan asal proses solusional dibedakan menjadi bentukan positif dan bentukan negatif Bentukan negatif berada di bawah rata-rata permukaan setempat akibat dari proses pelarutan, peruntuhan, maupun terben Sedangkan, bentukan positif merupakan bentukan sisa atau residual dari proses solusional Berikut adalah contoh bentukan negatif Yang pertama adalah polie Polie merupakan redokan terbuka yang luas dan memanjang yang terbentuk akibat runtuhnya dari beberapa gua dan biasanya dasarnya tertutup oleh alufium Gambar di bawahnya adalah dolin atau cekungan tertutup berbentuk bulat atau lonjong dengan ukuran beberapa meter hingga kurang lebih 1 km Bentukan lainnya ada kokpit atau cekungan antara beberapa kubakars yang terbentuk menyerupai bintang jika dilihat dari atas Di bawahnya ada gambar ufala yang merupakan cekungan tertutup yang terdiri dari beberapa dolin Contoh bentukan positif diantaranya adalah kubakars Kubakars dapat didinifikasi dari citrat terlihat yang terlihat lebih bulat bila dibandingkan dengan menara kars yang terlihat seperti bukit dengan lereng yang terjal Berikut adalah contoh bentukan endokars atau bentukan di bawah permukaan Gambar sebelah kiri adalah stalaktit yang merupakan mineral batuan yang menggantung di langit-langit gua Dan gambar di sebelah kanan adalah stalagmit yang merupakan mineral batuan yang menempel di lantai gua Langkah kerja praktikum untuk acara delapan ini Yang pertama, amati peta topografi, peta rupa bumi, foto udara, atau citra satelit di wilayah kars Tim asisten sudah menyediakan bahan berupa citra satelit berjumlah 20 citra Setiap praktikan akan mendapatkan masing-masing satu citra berdasarkan presensi di kelasnya masing-masing Bagi asisten kelas, boleh dibacakan pembagian citra satelitnya Misalkan, praktikan dengan nomor presensi 1 akan mendapatkan citra solusional 1, dan seterusnya Kedua, delineasi bentuk lahan asal proses solusional Yang ketiga, layout hasil delineasi yang saudara lakukan Yang keempat, buatlah tabel hasil pengamatan dari peta topografi, peta rupa bumi, foto udara, atau citra satelit di wilayah kars Yang terakhir, gambarlah masing-masing bentukan exo kars minimal 3, dan endo kars minimal 3, yang saudara ketahui Hasil praktikum pertama, praktikan diminta untuk mendelinasi kenampakan yang ditemukan pada bentukan asal proses solusional minimal 4, yang kemudian di layout seperti gambar berikut Berikut merupakan hasil praktikum 2 Praktikan diminta untuk mengisi tabel hasil pengamatan citra satelit di wilayah kars Berdasarkan delineasi yang sebelumnya telah dilakukan, minimal 4 Di kolom kenampakan, ditulis nama kenampakan bentuk lahan Untuk kolom gambar, diisi dengan potongan hasil delineasi citra wilayah kars Kemudian di bawahnya disertakan ilustrasi atau sketsa dari kenampakan bentuk lahan tersebut Untuk kolom keterangan, diisi dengan keterangan aspek geomorfologi dari masing-masing kenampakan bentuk lahan kars Hasil praktikum ketiga, praktikan diminta untuk mengisi tabel bentukan exocars dan endocars masing-masing tiga Format penulisan disesuaikan dengan contoh yang telah diberikan Jangan lupa, setiap gambar yang digunakan, diberikan sumber Jika ada pertanyaan, boleh didiskusikan dengan asisten masing-masing kelas praktikum Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih